Intro Menteri Pertahanan Prabowo Subianta dilaporkan ke Ombudsman pada selasa 12 Februari. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan maladministrasi dalam pengadaan alutsista melalui PT Teknologi Militer Indonesia atau TMI. Dilansir dari tribunews.com, laporan tersebut dibuat oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Kamanan. Dalam laporan tersebut pelapor melampirkan sejumlah bukti, seperti dokumen surat dan dokumen terkait para pemegang saham di PT TMI. Hal itu disampaikan oleh Koalisi Kina di kantor Ombudsman Cekarta pada Senin 12 Februari. Menurut Kina, pihaknya menemukan surat yang terbit pada tahun 2020 yang ditunjukkan kepada Rusia. Yang mana surat yang ditanda tangani langsung oleh Prabowo itu menunjukkan PT TMI secara langsung untuk mengadaan alutsista. Kina menambahkan proses tersebut terjadi maladministrasi, sebab proses pengadaan alutsista menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan seharusnya dilakukan kepada perusahaan dalam negeri. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.